Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Menyatakan fenomena politik uang atau money politik Menjadi ancaman serius menjelang pemilu 2024 Masyarakat diharapkan dapat mengawal kontestasi politik Dengan menentang dan menolak praktik politik uang Yang dapat menjelma menjadi korupsi Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, mengatakan Bukan menjadi rahasia lagi jika setiap penyelenggaraan pemilu di tingkat nasional maupun daerah Masih dikotori praktik-praktik politik uang Menurutnya, jika masyarakat masih menerima politik uang Maka perilaku tersebut dapat memberatkan para kepala daerah serta wakil rakyat Sebab, ongkos politik menjadi mahal sehingga terjadi korupsi Alex menuturkan, para kepala daerah atau wakil rakyat Yang memainkan politik uang ketika kampanye Akan berusaha mengembalikan modal yang dikeluarkan apabila terpilih Caranya, bisa melakukan praktik kotor seperti korupsi Berdasarkan data, biaya politik calon bupati dan wali kota rata-rata 30 miliar rupiah Sedangkan, gaji yang diterima apabila terpilih selama 5 tahun menjabat Di bawah biaya politik yang telah digelontarkan